Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Oke, gue mau bikin video singkat aja nih ya, tentang perbandingan dari fitur, apa ya, fitur dari MIUI 12 yang ekor-apoy 5 antara Poco M3 dan Poco X3 NFC ya. Nah, gue tadi lagi bikin video, lagi apa sih namanya, bikin video, lagi syuting. Nah, gue menemukan hal yang ganjil nih, antara Poco X3 NFC dan Poco M3. Nah, gue mau kasih tau ke kalian dulu ya, yang pertama, untuk versi MIUI-nya sama ya, MIUI 12.0.5. Nah, bisa kalian lihat di sini, versi MIUI-nya sama, tapi ada fitur yang dipangkas di Poco M3 ini. Nah, kalau gue lihat dari setting ini kan, gue buka setting ya, kalau gue lihat dari settingnya ini, semua ada, semua sama. Yang membedakan, yang pertama nih, gue ada menemukan dua hal yang berbeda sih. Yang pertama itu, di sini, di Poco M3 yang sebelah kanan, Poco M3 ya, Poco M3 ini, nah, nggak ada yang namanya hotspot portable. Jadi, yang di Poco X3 NFC ini, ada yang namanya hotspot portable. Kalian bisa lihat ya, kartu SIM ada, kanan-kiri wifi ada, bluetooth ada. Nah, hotspot portable itu nggak ada, langsung ke koneksi dan berbagi. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, hotspot portable itu di Poco M3 itu, dimasukkan ke koneksi dan berbagi, di sini. Nah, di sini baru dia ada hotspot portable. Nah, kalian jadi harus dua kali dulu ya, kliknya. Buka setting, lalu buka koneksi dan berbagi, di sini ada, kalian menemukan hotspot portable. Kalau di Poco X3 NFC kan, kalian ketika buka setting, langsung aja, di sini ada hotspot portable. Nah, dan yang membuat gue, apa ya, agak cemas, ilah agak cemas, agak nggak nyangka gitu. Nah, update-an terakhirnya sama, MIUI 12 yang ekornya, yang akhiran angkanya 5. Tapi, nah ada tapi-nya nih, di sini setelah gue cek, gue cari gitu, di fitur ruang kedua, fitur ruang kedua itu, dari Poco M3 itu nggak ada. Nah, ini kan Poco X3 NFC nih, ini Poco M3. Nah, Poco X3 NFC ruang kedua ada di sini. Nah, di Poco M3 ini, nggak ada ruang keduanya guys. Kan, menurut gue ruang kedua itu, memobilitaskan untuk handphone kalian ya, itu berguna, ruang kedua itu. Gue nggak tahu, kesimpannya di mana, udah gue cari-cari, udah gue searching di settingnya langsung nih, searching di settingnya sini langsung, gue ketik ruang kedua itu nggak ada. Gue nggak tahu, naruhnya di mana, atau memang benar-benar nggak ada. Gitu. Jadi, oke, mana nih fitur spesial. jadi memang di Poco M3 ini, benar-benar nggak ada, untuk fitur ruang keduanya. Beda sama Poco X3 NFC ini, ada fitur ruang keduanya. Nah, jadi sih, itu aja sih, video yang singkat, tapi menurut gue, kalian harus tahu gitu. Tapi, kalau kalian menemukan, fitur ruang kedua di Poco M3 ini, ditaruh di mana, kalian bisa kolom di komentar gue ya, barangkali gue ada kesalahan, gue kurang detail, mencari fitur ruang keduanya di Poco M3 gue ini. Nah, kalau X3 NFC sih aman, Poco, eh Poco, Redmi Note 8 Pro gue juga ada kok, aman di fitur spesial, dia ada fitur ruang kedua. Menurut gue sih penting, kalau buat mobilitas tinggi, buat pemakaian dari, handphone Poco kalian ini. jadi, buat kalian yang tahu, kalian coba komentar aja ya, naruhnya di mana. Tapi, kalau kalian nggak ada yang tahu, dan memang nggak ada, ya berarti memang Poco M3 nggak ada fitur dari yang namanya ruang kedua. Gitu. Yaudah, ini di video singkat gue kali ini. semoga share gue kali ini bermanfaat buat kalian. Tapi, kalau kalian yang tahu, please, komentar di kolom komentar gue tentang fitur dari ruang kedua di Poco M3. Yaudah, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.